Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue kali ini ada sebuah HP terbaru dari Xiaomi yaitu Xiaomi 11T Nah sekarang namanya udah gak Mi Series lagi, langsung aja 11T Nah kalau diinget-inget ya dari video stand up-nya Romi waktu itu tentang Xiaomi Mi 11 Series udah berapa banyak itu saudaranya 11 Series Sekarang ini udah nambah lagi aja dan dari semua saudaranya itu, baru nih yang satu ini yang pake chipset Mediatek dan serinya juga yang paling keren yaitu Dimensity 1200 Ultra paling terbaru, paling powerful untuk saat ini Xiaomi merilis 2 tipe HP yaitu 11T dan 11T Pro tapi gue lebih memilih versi yang non-pro ini buat gue cobain karena harganya itu terpaut lumayan juga ya, sekitar 1 juta rupiah dari versi yang pro HP ini harganya tuh 6 juta rupiah dengan pilihan RAM 8GB, storage 256GB pilihan warnanya ada 3, ada abu-abu, putih, dan biru harganya lebih murah, tapi bukan berarti lebih jelek hal-hal seperti ini tuh gak ada ya dalam kamusnya Xiaomi dan di segmen kali ini, ini prediksi gue ya, gak ada gaca-gacaan di atas kertas, HP ini termasuk dalam kategori flagship all-rounder ya di tahun 2021 yang udah support jaringan 5G chipsetnya kenceng, displaynya bagus, RAM sama storage-nya juga gede, udah UFS 3.1 juga dual speaker, baterainya 5000, punya casan 67W dan punya setup 3 kamera yang menurut gue gak ada gimmicknya sensornya juga lengkap, udah ada IP53 dan terakhir adalah MIUI yang berbasis Android 11 kalau kita ngomongin soal MIUI nah MIUI kali ini bisa gue ibaratin kayak buah durian ya bukan buah apel ya sekilas sih kalau kita lihat mirip-mirip ya ikon-ikonnya dengan Apple oke, buah durian itu unik rasa dari buah durian kalau ada orang yang suka itu bakalan suka banget, cinta banget, doyan banget, pasti ketagihan tapi kalau ada orang yang gak suka itu bakalan bencinya minta ampun jangankan rasanya ngeliat atau nyium aromanya aja itu udah enek, males nah begitulah kira-kira gambarannya menurut gue dengan harga, spesifikasi dan semua yang ditawarkan dari hape ini gue nutup mata gue terhadap MIUI intinya, bagus yang ingin gue bahas pertama kali adalah jaringan 5G-nya di hape ini salah satu nilai jual hape ini ya dengan harganya yang terjangkau terus langsung support jaringan 5G ada band N40, gue tes seperti biasa ya di sekitaran pondok indah, Jakarta sinyal 5G-nya itu langsung on untuk memastikan ini beneran 5G ataupun enggak gue tes pakai aplikasi GineTrack menunjukkan informasi 5G SA langsung aja nih, gue tes pakai speed test kecepatan downloadnya itu sampai 200 Mbps ya intinya, ini sesuai ekspektasi gue jaringan 5G di hape ini langsung bisa digunakan tapi kan ini masih di beberapa tempat aja ya karena 5G ini emang belum merata masuk ke desainnya, masih satu rasa ya dengan kebanyakan hape flagshipnya Xiaomi bagian belakangnya ini berbahan kaca dengan gaya-gaya ala-ala gabungan metal dan kaca ada semacam garis-garisnya sayangnya, hal ini malah gampang bikinnya klak sidik jari jadi, lebih baik gunakan aja casing bawaannya framenya udah aluminium, terus ke kanan ada tombol power yang beserta dengan fingerprint cepet banget, responsif terus ke atas ada infrared blaster seperti biasa dan speaker pada bagian atas ke kiri itu kosong, enggak ada apa-apa, polosan dan ke bawah itu ada slot SIM card dual SIM 5G, dual nano, enggak ada slot microSD-nya ya ini jadi alasan ya, kenapa hape ini datang dengan versi 256GB menurut gue ini udah cukup besar banget ya kapasitasnya terus, di bawah sisanya tinggal ada speaker dan port USB-C ke bagian layar, nah ini dia keunggulannya peningkatan yang sangat-sangat signifikan dari Mi 10T yang pake layar IPS sebelumnya gue mention ya, soal gaca hoki-hokian gitu, kadang dapet bagus, kadang dapet nggak bagus tapi kali ini tuh lain ceritanya Xiaomi menunjukkan sangat serius ya sama hal ini mereka memberikan garansi premium untuk Xiaomi 11T series yang pertama adalah garansi 24 bulan dan yang kedua adalah tambahan garansi perlindungan layar selama 6 bulan jadi konsumen yang beli hape ini maksimal sampai tanggal 10 Desember 2021 itu akan mendapatkan tambahan 1 kali gratis layanan perbaikan layar nah artinya ini kan batch pertama ya dimana sebelumnya, kalau pada kasus-kasus hape sebelumnya biasanya pada batch pertama itu hampir selalu ada isu apapun itu, ada isu layar, terus gaca tapi kali ini bakalan aman karena Xiaomi udah melindungi layar hape ini pake panel AMOLED 120Hz dilapisi Gorilla Glass Victus dapet bawaan screen protectornya juga jadi aman tingkat kecerahannya, kalau di luar ruangan itu udah sedep banget ya up to 1000 nits dan kalau dipake di tempat yang indoor yang agak gelap, yang agak redup gue tes langsung nonton gelap-gelapan nggak ada tuh tinnya, nggak ada black brush warna hitam yang kudar-kudar seperti mencar, pendar, seperti itulah contohnya dan unit yang gue pegang ini aman banget dan gue yakin ya, kalau udah begini pasti unit yang lainnya tuh harusnya juga aman kualitas warnanya juga cakep keluar semua, colorful kalau dipake settingan yang vivid kalau pake yang sRGB-nya menurut gue udah cukup akurat ya buat yang hobi ngedit-ngedit foto dan dia juga punya settingan namanya adaptive color untuk otomatis adjust warna berdasarkan kondisi pencahayaan lampu di sekitar ruangan bermultimedia dengan Netflix, udah ada sertifikat L1 nonton bisa full HD ditambah lagi di Netflix ini ada support HDR untuk YouTube juga udah support dengan HDR untuk melengkapinya nah, HP ini udah punya dual speaker yang kualitasnya menurut gue udah lumayan oke banget ya experience yang sangat pas dan asik buat dipake nonton ya, bisa dibilang ini adalah sebuah upgrade ya yang besar dari Xiaomi secara layar itu adalah sesuatu yang pengguna liat setiap harinya sesuatu yang sangat penting kalau dari layarnya itu udah bagus kesananya, gue rasa experience pengalaman penggunaan itu akan berjalan dengan sangat mulus ditambah lagi, haptic vibrate di HP ini juga tergolong bagus ya cuma agak lebih sedikit lebih soft yang jadi motor atau otak dari HP ini adalah Dimensity 1200 Ultra dia punya 8 core dimana 1 Ultra Core-nya Cortex-A78 up to 3 GHz 3 Super Core Cortex-A78 up to 2,6 GHz dan 4 Core Cortex-A55 up to 2 GHz GPU-nya Mali-G77 MC9 Dimensity 1200 Ultra ini adalah chipset tertinggi ya alias premium flagship dari Mediatek untuk saat ini seperti yang kalian tau kalau gue bukan pengguna HP yang hobi main game berat-berat game kesayangan gue masih sama yaitu Clash Royale doang tapi kali ini gue akan tes di beberapa game berat ya kayak Genshin Impact main di beberapa menit, fps-nya tuh kelihatan cukup stabil ya PUBG juga nyaman dengan settingan yang tinggi Benchmark Synthetis Antutu itu dapat skor 570 ribuan untuk Geekbench 5 single core-nya 812, multi core-nya 2782 gue juga coba serisitas ya pakai 3D Mark nah dari sini kita bisa tau kalau Dimensity 1200 Ultra ini termasuk chipset idaman kenceng iya, adem iya, hemat baterai juga iya karena hasil pengujian itu nunjukin suhu full load-nya itu sangat aman ya cuma 47 derajat celsius nah karena nggak gampang panasan otomatis performanya itu bisa stabil 20 kali running, test grafis, 3D Mark White Live dapat stability 97,1% top banget untuk tes yang ekstrim itu dapat stability-nya 87% dengan suhu 35-47 derajat celsius nah sekali lagi, artinya chipset Mediatek Dimensity 1200 Ultra ini memang chipset yang stabil tapi dengan power yang bisa dibilang efisien karena efisien, jadinya juga pengaruh ke baterai life yang awet dengan kapasitas 5000 mAh gue bisa dengan gampang ya dapetin SOT di atas 7 jam dengan pemakaian yang aktif lebih dari 15 jam angka yang cukup mengembirakan ya dan gue pake nonton Netflix itu sekitar 2 jam terus gue main tes game berat terus main game kesayangan gue yaitu Clash Royale terus bersosial media terus gue motret dan masih banyak lagi yang intinya HP ini udah mampu banget bertahan seharian full dan kalau kehabisan baterai nah ini dia nge-charge-nya cepet banget dengan charger 67W gimana nggak asik tuh masuk ke kameranya setup kamera HP ini triple camera nggak ada gini ya pasti bakalan kepake semua lensanya hasil foto-fotonya udah sesuai dengan harganya bahkan ya gue sempet lumayan kaget pada hasil indoor yang pencahayaannya itu agak kurang terang ternyata masih oke banget hasil detailnya noise reduction-nya juga terjaga dengan sangat baik nggak terlalu over jadinya gue nggak perlu menggunakan mode malam atau AI ya dalam situasi indoor untuk menjaga shutter speed-nya supaya cepat untuk foto-foto outdoor gue merasa udah cukup oke ya detailnya bagus dynamic range-nya juga pas saran dari gue tetap biarkan default aja settingannya karena ini udah pas banget tinggal selera kalian aja yang mainin exposure-nya mode-modenya itu udah nyerempet HP kelasan 9 juta ke atas dari Xiaomi ya lengkap ada long expo ada astro, vlog dan tambahan cinematic mode mode pro-nya juga lumayan ya dikasih lengkap banget untuk foto dan juga video shutter speed itu biasa up to 30 detik ini udah cukup oke ya buat kalian bermain-main dengan mode pro masuk ke video ada peningkatan yang lumayan ya dan gue berikan apresiasi untuk Xiaomi kepada hal ini autofocus-nya di mode 60 fps itu udah cukup oke meskipun ada sedikit agak lebih lambat tapi udah bekerja dengan cukup baik cukup lah nggak terlalu bagus juga tapi lumayan cuma lebih amannya kalau di 30 fps itu lancar jaya autofocus-nya dan sekarang mari kita lihat sample-sample videonya selamat menikmati oke kesimpulan dari gue Xiaomi kali ini sangat serius ya mengemas hape ini Xiaomi 11T datang membawa pembuktian untuk para Xiaomi fans di Indonesia kalau hape ini bagus banget di kelasnya menggunakan chipset terbaik dari Mediatek udah 5G ready juga yang beneran real ready storage-nya juga besar layarnya AMOLED berkualitas ada jaminan khusus jadi nggak perlu khawatir gacha speakernya dual vibrate-nya juga bagus kameranya ya tentu aja bisa diandelin buat geber main game ataupun nikmatin film-film keren ya oke layar dan speakernya itu juga bikin nyaman menurut gue ini opsi yang menarik ya buat yang duitnya mepet di 6 jutaan karena beda sejuta dari yang pro itu cuma perkara chipset doang yang sebenernya udah oke banget performanya dari Dimensity 1200 Ultra ini main game berat itu aman banget kenceng stability-nya tinggi nggak gampang ngedrop fps-nya karena chipsetnya juga nggak gampang panasan ditambah lagi konsumsi baterai-nya nggak rakus oke segitu aja terima kasih buat yang udah nontonin video review Xiaomi 11T kali ini gimana menurut kalian kasih komentar kasih juga like kalau kalian suka jangan lupa share nih ke teman-teman kalian dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax